Bagaimana cara mengelabui pasangan atau istri saat kita membeli mainan baru di subscribe di share di comment ya baik untuk isekainya dan kocok ini namanya kocok di segmen isekai talk ini kita ngobrol coffee shop talk unscripted ya guys jadi nggak ada janjian dulu mau ngomong apa segala macem nggak ada script nggak ada ya senak-anak kita aja iya kan karena ya ngobrolan coffee shop nggak ada contekan nggak ada contekan iya kan oke jadi langsung ya siapa duluan mau mulai kasih tip oke sebelah tangan aja lah oke oke cara gua jadi gini ya kalo misalkan lu beli mainan gua tuh biasanya kalo beli mainan tuh harga itu emang gini gua nggak pernah tau bunda catet ya gini-gini gua nggak pernah tau alasan gua misalkan harga mainannya 1 juta gua bilangnya 100 ribu 1 persepuluh harga aslinya gitu betul jadi formula lu 1 persepuluh 1 persepuluh harga tapi gua boleh kasih tau ya ini nggak tau gua nggak tau sih tapi menurut gua lu harus pikirin cara lain sih kenapa? arti kalo lu mati barang itu dijual harga sih itu udah kejadian itu udah kejadian sama temen kolektor ya kita nggak sebut nama lu boleh pertimbangkan sih mungkin cara lu berhasil buat lu saat lu masih bernafas kan oh belum selesai pada saat gua beli gua bilang itu harganya sepuluh harga aslinya kan tapi gua nggak mau bikin gua ini 2-3 bulan lagi harganya bisa 10 kali kita padahal tuh harga aslinya kan iya oke catat itu penting bener penting ya kalo sekarang gua ya kalo gua sebenernya sederhana aja jadi caranya gua untuk bilang gua pulang mau mainan adalah oh ini barang sampel ini barang sampel dari kantor yang buat direview padahal sebenernya enggak padahal sebenernya gua beli sama si A beli sama si B atau mungkin gua beli sama lu gitu kan tapi pada saat istri gua nanya gua bilang oh ini sampel dulu? sekarang udah nggak bisa ada ketahuan lu sekarang kan? sekarang pasrah sekarang bilangnya gini oh ini beli lu udah lama baru ketahuan nanti baru gak sekajang ngoprek-ngoprek ketemu lu gimana lu? lu gimana tuh bak? kiri kaca merah gimana punya kaca merah? cuman gua sih ngapa yang coba? cujur aja tuh seterang sama dia dapat rumah yang satu dia ngak salah gue pakai pembayarnya kartu kredit-kredit gua ngapain dia udah baca banget cuman cuman gimana-gimana? lu belanjanya pake kartu kredit? kredit gua gimana? modal gua pun punya emang nggak punya modal jadi kita harus ada tau gimana caranya kita belanja pakai kartu kredit ISLI Mungkin cocok untuk segmen berikut tadi Gini gue kan ada lah fasilitasnya, tukar Udin kan ada Dia kurang nanggu, kan dipakai, ya gue pake lah Itu nya gue ngerti, tapi cara ngomongnya di mana gitu Maksudnya kan bisa ngasih gitu, video lo bisa ngasih Ya awalnya cuma simple lah pasti Kan pertama gue kan, apa namanya, untuk collector dulu belum ada ya Maksudnya untuk mencoba menyebutkan tuh gak ada niat sana Awalnya pasti gue buat itu bilang ya Mungkin gue tes, dagingin barang, nanti gue jual lagi Ya kan, itu awalnya tuh, ya kan Coba, ngetes, dapet, dan terus jual Ya kan, lama-lama kan mencoba masukin beberapa barang yang lain kan Penasaran, dan pada saat, yang lebih serunya sih di situ Pada saat hunting barang itu, jadi lebih penasaran itu Dan akhirnya, bahwa itu lebih dititipkan ke saya Ya, tapi beruntung itu dijual Kakaknya mah dijual Kakaknya dijual, kan doang kan Iya, jadi yaudah Di situ kan ada nominan, ada nominan apa-apa, berapa tagiannya gitu Jadi, apa yang mesti bohong Dijual aja Terus nanti nanya, ini buat siapa? Nanti dijual Nanti dijual Nanti ya, nanti dijual Gue gak harus bilang, berapa tahun lagi harga segini gak usah Gue kasih tau apa adanya Neb, gue mau beli mainan ini ya Harganya segini Tapi, tapi gak berasa Karena DP dulu 30% Nanti rilisnya ke tahun depan Pulunasnya ke tahun depan Gue bilang gitu ke dia Jadi, dia bilang Bukannya lu udah punya yang manjinger ini ya Terus gue Apal tadi dia Oh, dari awal pacaran ya gak apal Semua dibilang manjinger Sekarang Sekarang udah ketau Ini kan kotos Ini kan manjinger Ini kan ini Dan lapalnya udah dapet lah gitu Jadi, sekarang itu gue lebih Ngasih tau dengan jangka waktu yang lebih panjang Dengan jangka waktu yang lebih lama Dia sih welcome Maksudnya welcome adalah Yaudah Selagi duitnya ada Dan gak repotin Dan gandung rumah tangga Silahkan aja Tapi dia selalu menanggam pen Jika memang itu suatu hari perlu Kalau dijual gak apa-apa ya Gitu Cara kedua nih dari gue nih Apa mau di dulu lagi? Muter lagi nih? Cara kedua Kalau kedua Oh, dari sekit lagi Biar muter lagi ya guys Kalau gue biasanya Gue jujurnya gini Emang ada beberapa orang yang di luar Gue udah beli Tapi gue bilang bayarnya Pelakangan Dan dia gak tau Kapan gue bayarnya gitu Misalkan gue udah beli banget ini Udah tapi gue dibayar Oh yaudah Nanti kalau misalkan Ada yang mau Ya dijual Lepas gitu Jadi Dia taunya gue gak belah duit Kalau itu gak masalah Atau mungkin titipan 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 barang Kalau barang Rumahnya penuh Nah yaudah Ya gitu Titipan terus ya guys Ini gue ada satu lagi nih Ntar malam Ntar malam nih istrinya nih Oke Jadi Asumsinya adalah Gue bilang ini barang Udah-udah ambil dulu Tapi belum dibayarkan Jika memang penjual Yaudah duitnya buat badan itu kan Oh jadi gitu Jadi ada cuannya diambil juga Gitu kan Kalau gue nih Kalau gue nih ya guys ya Gue kadang-kadang dirangnya gini Ini barang PO udah lama Dan udah lunas dari lama Jadi sekarang Gue nih tinggal ngambil deh Doa Jadi sebenarnya waktu PO itu gue Nggak ada lunas Tapi udah lama Kayaknya sebelum gue kenal dulu deh Tidak tau Tapi parah Ya tapi it works men It works gitu kan Sambil Ngingetin buat temen-temen yang nonton ya Ide-ide seperti begini yang kalian punya Boleh di komen Boleh di share Ya kan Misalkan nih Gue Naro di bagasi mobil Kalau misalkan istri gue tidur Gue pura-pura ada yang ketinggalan di mobil Charger hand on Baru Gue prang-prang mobil Gue buka Gue masukin barang itu Gue tumpukan di rumah Istri gue jadi nggak tau Gitu Ada temen gue yang begitu Gitu Gitu contoh-contohnya Jadi kalian yang nonton Sobat-sobat TCK Dan Sobat-sobat Co Dan Co Silahkan Di komen Dan dikasih tau ke temennya Eh ini ada bahasan-bahasan kami nih Gitu kan Silahkan Cara spesifik Ada yang menurut semua sih Pokoknya jelas kan Karena gue Dia mah ada jumlah Iya Dia cocoknya kalo kita bahas apa Kalo kita buat istri bro Cocok 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 ya Nggak masalahnya gini Gue sih per-peran aja Kalo sama istri gue kan Kalo misalnya barang Yang punya gue Kalo ini tiba-tiba di Jepang Gitu kan Mungkin dia buatan-tiba duitnya Jadi sendiri Gitu kan Gimana sendiri-sendiri Gitu kan 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 Gua kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Tunggu lagi yang besar ya? Tapi gak ada di poncotan situ tuh Jadi dia sih pikirnya yaudah Kalo beli minor ya beli aja Dia gak minta sesuatu yang nilainya sama Atau sepadan, enggak sih Jadi gak ada pemikiran Kalau laki gue beli minor yang 2 juta Gue harus dikasih nilai 2 juta Atau voucher 2 juta Enggak sih, cuman lebih ke Tahu diri aja sih Maksudnya tahu diri adalah Selagi financial fit ada gini gak masalah Dan jangan terlalu sering beli, maksudnya gini Jangan sebulan beli 8 juga Atau jangan sebulan beli 5 juga Sebulan 1 atau 2 masih rake lah Kebetulan mainan-mainannya kita Geluti ini adalah mainan-mainan Playable yang keluar juga Teratur ya, maksudnya Ada periode PO nya Ada periode display nya mereka baru display Baru ngumpulin PO Rilis berperiode gitu kan Tapi tagihannya bebarang aja Sama aja Sebenernya gak emang juga Ya kita kan juga pengen tahu ya Sebenernya kenapa sih kita mumput-mumput Jadi istri kan Halusannya kenapa? Kalau bini gue ya Gitu, dia tahu harga mana yang gue mahal Dia pasti meremu Tapi itu wajar sih Apalagi dengan umum kita yang segini kan Lanjut lagi nih Gimana lagi nih Caranya lu nih Sekarang mau ngelabui istri Sebenernya gak ngelabuin sih Sebenernya Menghindari pek-tekaran aja Sama aja Gue ada satu cara yang oke banget sebenernya Jadi gue pulang nih Bawa barang Gue langsung bawa Sebelum dia tanya gue bilang gitu Eh ini si Riva nitip ya Dia takut ribut sama bininya Emblemnya enak banget Maksudnya bini lu gak kena bininya riva ya Iya Jadi gitu Jadi misalkan Mau mainannya gue bilang Eh nih gue tahu disini Lumpangnya Terus sebelum dia tanya siapa punya Langsung gue bilang Ini si Rizky punya nih Dia nengkit nih Tahun bininya ntar ribut Dengan kondisi Bini kita gak sama-sama kenal ya Tapi tetap loh bini gue lihai juga kan Kita udah 3 minggu dia nanya Kok gak di ambil-ambil Mulai ketingin Mulai ketingin ya I I I Icikai Jadi itu salah satu Cara gue Ya kan Cara gue untuk Menghindari keributan rumah Tapi kalo misalkan lo dengan alasan seperti itu Itu barang tangkap barang baru ya Ya Lo dengan alasan ini punya orang Jadi kan lo buka kan barang itu Antara-rata gue gak buka barang gue Oh karena udah karena tempat Iya kan Rotabene gue beli barang baru ya Kalo beli barang bekas ya Lo tinggal gue taruh aja juga Lo juga gue ngaduh aja gak Lo beli barang bekas Atau barang-barang sekarang gue udah gak buka Hei yang tadi dateng eh salah Kopi 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 Itu lo gak akan buka Sampai selanjutnya tahun depan bro Iya kan jadi ya Oh ditaruhnya dibawah gue Tapi Tapi seenggaknya lah Walaupun beneran Begitu beneran nyampe Ya pengejar lo Tengok lah Enggak Ya kan nanti begitu nyampe Udah gak lagi bro Udah gak lagi Kalo dibuka ternyata isinya kabel Gimana? Enggak lah itu kan Penjual kan penjual Kredibilitas kelas tinggi Ya kan Sama lah kayak gue nih sekarang Gue bermain dengan janitor Ini adalah kelas handal Ya kan Artis Artis papan atas Ya kan Penjual juga penjual papan atas Enggak mungkin kredibilitasnya pasti Tidak diragukan Tidak diragukan Tidak diragukan Tidak diragukan sedikit toan Pokoknya Omrolan-omrolan kita disini adalah Omrolan-omrolan Coffee Shop ya Coffee Talk ya Cuman yang kita bahas kali ini adalah Lebih ke Bagaimana cara menghindari peributan rumah tangga Kalo beli mainan baru Bagaimana cara menghadapi istri kalo lu pulang Beli mainan baru Dan Buat kalian yang nonton Gak harus juga bawa pulang mainan Misalkan gini Gue punya cerita serupa nih Tapi video game Silahkan komen ya kan Gue punya cerita serupa nih Misalkan Tapi gue bawa pulang Sepatu Air Jordan yang baru Silahkan ya kan Maksudnya Enggak Contoh dari kita adalah mainan Tapi kalo misalkan temen-temen yang nonton Punya cerita atau pengalaman Misalkan gue pulang nih Gue bawa mobil baru Ya itu lu ajing goblok Petengi dimana Kalau mobil baru Nah apaan kita rumah sebelah Atau apapun juga intinya Karena Komorolan kita Adalah begitu Ya Jadi kalo memang ada Tips dari kalian Atau misalkan ada Oh gak bener nih si Rizky nih Gue cobain gayanya Rizky Dari Rizky Dari Rizky Dari Rizky Dari Rizky Boleh juga Di komen Jadi kita sama-sama tau Terus kalo misalnya Satu lagi Gue mau kasih tau kepada temen-temen Kalo Komorolan kita di coffee shop ini Terdengar berisik Background soundnya Karena memang kita di coffee shop ya Kalo mau di Ini gak di pasar ya Iya Kalo mau sepi itu bro Kalo mau sepi itu bro Kosep dalam kotak dua beli sapi Itu sepi sih Sepi gak ada apa-apa Kumpulan aja ramis kan Iya Iya Ada lagi gak ada dulu? Gak tau Tapi lu mau ngomong dulu Gak tau 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 Ada cerita satu nih yang menarik Dan ini kisah nyata Jadi gini Pekanawan pribadi Bukan Ada temen gue ya Nama Rizky Nama Rizky Jangan Jangan Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Jadi gini Dia barangnya banyak Dia gak ada tempat Awalnya dia sewa pos posan Dia sewa Dia sewa pos posan Ditaruh barangnya disitu Tapi kan gak main pos posan kan Ada raya Kalo gak ditinggalin ya Ada kecoa Bisa juga lembab Dia gak tau ya Jadi akhirnya dia memutuskan Untuk beli apartemen Dia putuskan dia beli apartemen Dia apartemen itu Buat dia taruh punya Buat Dia taruh punya patuh Robot Dan mainan-mainan lainnya Dan dia rapi Suatu hari Sudah setahun lebih Atau berapa bulan lah Kunci sampai setahun Enggak Dia kunci apartemennya itu Bukan hilang Dia taruh di rumah Ketawan istrinya Oh Jadi Ribut sama istrinya Bukan di tanda garam lain Disangka dia punya perempuan simpan Betul Disangka punya perempuan simpanan Dia ada apartemen Ribut gede Karena akhirnya bininya dibawa ke apartemen Dikasih lihat Ini isinya beginian Selesai lah masalahnya Akhirnya Selesai Masalahnya selesai Istrinya gak pingsan atas harganya Istrinya tau mainannya mahal Cuman Dia itu Menghormati istrinya Jadi dia gak bilang dia beli Padahal secara finansial ini Mereka fit Dan gak ada masalah Mereka beli mana juga Cuman dia tau diri dan malu Beli terus soalnya Jadi awalnya dia bohong-bohong kecil Dia beli sewa Apa? Pas pesan Lama-lama udah gak buat juga Gitu kan Jadi dia beli apartemen Jadi ributnya tuh ya Gara-gara Ketauan kunci apartemen itu disangkain Ada Padahal gak ada Sebenernya buat ini Sekalian juga masukkan buat Temen-temen yang nonton ya Buat istri-istri temen yang nonton Gak perlu kawatir sih Kalau suaminya main-mainan ya Karena mainan itu mahal ya Jadi ributnya udah pasti abis aja disini Hahaha Intinya pokoknya itu tadi Sejauh budget Iya Jadi Tahu diri aja sih ya Iya Kalau istrinya bisa rajak ngomong Ya silahkan ngomong jujur Kalau ngari silahkan membohong ya Hahaha Intinya itu ya guys ya Jadi Besis Tersesibu Salah merahmatinya Saling merahmatinya Suti gue paling Tetap paling top Dia pasti top Promosi Hahaha Untuk nyaman Iya Itu aja ya guys Buat episode pertama kita ya Kalau suka silahkan di like Silahkan di komen Jangan lupa juga di subscribe nih Karena ini hari ini hanya dari ko dan cok Ya Jadi ko kadang jadi cok Jadi dingin juga yang mana ya kan Oana yang suka suka kot Oana yang suka yang cok Terus, kalau misalkan ada yang mau dibahas buat next episode, tulis aja di komen bawah ya. Jadi, dengan senang hati kita akan bahas ide-ide cemerlang dan brilian dari kalian. Netizen-netizen nggak penting ya. Dan untuk komen yang terpilih, akan mendapatkan hadiah. Hadiannya yang tidak ditimbangkan. Sub indo by broth3rmax